Liga 2 Indonesia musim 2023-2024 telah memasuki babak semifinal. Empat tim terbaik akan saling berhadapan untuk memperbutkan tiket promosi ke Liga 1 musim depan, yaitu PSBS Biak, Persiraja Banda Aceh, Semen Padang, dan juga Malut United. Yang menarik dari semifinal musim ini adalah kejutan dari Malut United yang menjadi tim termuda di babak semifinal Liga 2. Malut United yang baru lahir pada 30 Januari 2023 setelah mengakui sisi Ultra Deltras Sidoarjo, mampu mengebrak kasta kedua Liga Indonesia musim ini. Kemenangan atas Deltras FC membuat Malut United menjadi pemuncak klasmen grupnya dengan meraih 9 poin dari 6 pertandingan dan mengunci satu slot ke semifinal. Pada babak semifinal Liga 2, Malut United akan bertemu dengan juara grup X 12 besar yaitu Semen Padang. Tim harus waspada mengingat Semen Padang memiliki striker-striker berbahaya, terbukti dengan 30 gol yang telah mereka cetak. Keberhasilan Malut United lalas ke semifinal Liga 2 tak lepas dari peran para pemain bintang dan juga pemain lokal yang mereka miliki. Melihat dari data transfer market, komposisi pemain yang dimiliki Malut United membuat mereka menjadi tim dengan sekuat termahal di Liga 2 2023-2024 dengan nilai 44,3 miliar rupiah. Dalam dua fase awal, tim ini telah menghadapi 18 pertandingan. Mereka meraih 8 kemenangan, 8 seri dan menderita 4 kekalahan. Malut United juga mencetak total 25 gol dan kebebolan sebanyak 17 kali. Kini, tim asuhan Imran Nahumaruri memiliki misi penting yaitu menjadi juara Liga 2 2023-2024 dan promosi ke Liga 1 pada musim depan. Sekarang, klub berjuluk Naga Gamalama ini menjadi harapan bagi publik Maluku Utara untuk melambungkan nama daerah mereka. Terhitung, selama 16 tahun terakhir, wilayah Maluku Utara tidak pernah punya klub kebanggaan di Liga 1. Jika lolos ke Liga 1 2024-2025, maka Maluk United akan membangkitkan kembali gairah sepak bola Maluku. Maluk United bakal menjadi wadah talenta pesepak bola dari Ambon dan Maluku yang banyak bertebaran di klub-klub tanah air. Sesuai jadwal semifinal nanti, Maluk United akan lebih dulu menjamu semen padang di Stadion Madia, Jakarta pada 25 Februari 2024. Beberapa pemain yang bisa menjadi andalan Maluk United saat menjamu semen padang diantaranya ada Jose Wilksen. Pemain asal Brazil itu menjadi pemain termahal yang dimiliki oleh Maluk United musim ini. Sejauh ini, Jose Wilksen telah tampil sebanyak 12 pertandingan dengan berhasil menorehkan 8 gol. Penampilan yang mengesankan bersama dengan Maluk United membuat nilai pasar Jose Wilksen mencapai 3,04 miliar rupiah. Selain itu, Fred Sebutuan juga bisa menjadi pemecah kebuntuan. Pemain yang baru didatangkan Maluk United FC dari Persib Bandung itu langsung menjadi andalan bagi tim musim ini. Bersama dengan Maluk United FC di Liga 2, Fred Sebutuan telah bermain sebanyak 10 pertandingan dengan berhasil menorehkan 4 gol dan 1 asis. Dengan penampilannya yang gemilang bersama dengan Maluk United musim ini, membuat nilai pasar Fred Sebutuan mencapai 3,04 miliar rupiah. Pemain ketiga, tentu saja Ilhamuddin Armain. Pemain yang telah malang melintang di kompetisi tertinggi Indonesia itu telah bermain sebanyak 16 pertandingan dengan mengoleksi 3 gol dan 2 asis. Kemudian, ada nama Alwi Selamat, mantan pemain Persebaya Surabaya yang telah bermain sebanyak 11 pertandingan dengan berhasil menorehkan 1 asis. Selain itu, Fingki Pasamba juga tidak bisa dikesampingkan. Mantan pemain Rans Nusantara itu sudah bermain sebanyak 17 pertandingan dengan berhasil menorehkan 1 gol. Kini, Maluk United hanya butuh kemenangan di pertandingan 2 lag melawan Semen Padang untuk memastikan diri promosi ke Liga 1 2024-2025.